jadi ceritanya ada 2 bocil yang lagi main di taman nih terus tiba-tiba bocil cewek ini ngajak bocil cowok untuk main nikah nikahan si bocil cowok sebenernya gak mau tuh tapi malah ditarik-tarik gitu alhasil bocil cowok pun ngikutin aja tuh apa yang dilakuin si bocil cewek terus pas bocil cowok ini naik ke atas eh dia kaget dong liat perut si bocil cewek itu jadi besar banget ternyata dia lagi main hamil-hamilan tuh tak lama akhirnya dia pun melahirkan boneka kecil yang lucu guys tapi si bocil cowok udah males tuh dan segera pergi dari situ karena itu si bocil cewek jadi sedih dan mereka pun mainnya jadi pisah-pisahan gini si bocil cowok yang melihatnya pun merasa kasihan jadi akhirnya dia samperin lagi si bocil cewek dan bermain bersama kembali ini kisah Spongebob yang berasal dari keluarga miskin guys Spongebob itu sombong banget dia juga gak mau makan mie instan yang sudah dimasak ibunya dia malah minta uang untuk membeli hp boba padahal ibunya hanya punya uang segitu tapi Spongebob tetap saja mengambilnya guys di sekolah Spongebob memamerkan handphonenya ke teman-temannya dan saat itu ibunya lewat saat menjadi rongsokan tapi Spongebob ini jahat banget guys dia malah lempar sampah ke ibunya sehingga ibunya ini sedih dan begitu dan saat di rumah Spongebob pengen PS5 guys tapi ibunya itu udah gak punya duit lagi karena kesel Spongebob pun gak sengaja bakar rumahnya tuh tanpa disadari ibunya itu masih berada di dalam guys Spongebob pun masuk dan ternyata ibunya sudah meninggoy kasian banget anak cowok ini suka banget sama mainan robotnya ini guys satu tahun telah berlalu saat itu robot kecilnya gak sengaja numpahin tinta dan si anak cowok ini jadi kesel banget dan ketika anak cowok ini main catur bersama temannya robot kecilnya berlari tuh kesan numpapan dan membuat catur jadi berantakan sampai membuat anak cowok ini marah banget dan melepar robot itu ke dalam lemari robot itu pun jadi koslet tuh dan si temannya ini jadi membencinya karena anak cowok ini kasar banget sama si robot terus di malam hari dia bermimpi tuh ketika dia mau masuk ke lubang ternyata robot kecilnya itu dateng mau nolongin dia kemudian anak ini terbangun dan langsung mengambil robot kecilnya tuh beruntung robotnya yang koslet bisa normal kembali dan anak ini jadi seneng banget kakek ini selalu sedih karena si nenek lagi sakit tuh gak lama dateng melekat pencabutnya Wani si nenek dan kakek pun akhirnya pasrah tuh si nenek akhirnya dibawa tuh sama si malaikat pas udah keluar ternyata itu cuma topeng guys dan sebenarnya malaikat itu adalah selingkuhan si nenek ini dan akhirnya mereka pun pergi kabur tuh sedangkan si kakek masih sedih karena ditinggal si nenek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati